Pemirsa kondisi ekonomi dan rumah yang tidak layak huni milik Sumini, warga desa Gedung Rejo, Balai Rejo Madiun sangat memprihatinkan. Atas hal itu sejumlah pihak datang ingin membantu dan berdonasi untuk merehab bangunan rumah termasuk dari kemantrian sosial. Beginilah rumah Sumini yang saat ini tengah dalam proses perbaikan oleh sejumlah warga. Beberapa relawan dan donatur datang ingin meringankan beban Sumini sekeluarga dengan mendonasikan berupa barang, baik material, tenaga, hingga uang. Bahkan perwakilan dari Kementerian Sosial Balai Besar Suhar Sosolo turut melihat langsung kondisi rumah yang dihuni lima orang tersebut di desa Gedung Rejo, Kecamatan Balai Rejo, Kau Vatan Madiun. Selain itu, pihak Kementerian Sosial juga akan memproses DTKS keluarga Sumini agar nantinya keluarga tersebut terakomodir bantuan dari pemerintah. Oh, kali ulang, saya kira udah tahunan penjenengan. Ya, walaupun ini nggak ngedos nanti. Hmm, nggak, 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 nggak. Alhamdulillah, udah. Terus untuk menghidupi keluarga selama ini seperti apa, Bu? Nggak, nggak. Nggak, 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 nggak. Setiap bulannya tadi udah penjenengan katakan 500 ribu sampai paling minim 300 ribu, Nggak. Tergantung penjualan buahnya di sana, ya. Pas masalahnya di Corona kan, setelah tutup, Pak. Nggak, 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 laras, laras. Kementerian Sosial, Bumentri kemarin sudah telpon kepada Balai Besar Suharso. Dan Kepala Balai Besar Suharso, mohon tidak lanjuti, memerintahkan kepada kami berdua untuk langsung ke lokasi. Dan saya tadi malam sudah langsung berangkat. Kemarin dapat ditakit itu, malam kami langsung diberintahkan untuk berangkat untuk langsung ke daerah supaya tahu situasi sebenarnya. Dan alhamdulillah, situasi sebenarnya sudah, Pak Lurus sudah sebenarnya sudah memikir untuk membongkar rumahnya. Dan tadi sudah kami mewawancarai dengan Pak Lurus dan semuanya yang ada di sini. Nah, ternyata banyak kekurangan-kekurangan dalam pembangunan ini. Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Agung Budiarto, mengatakan, permasalahan Sumini yang sampai saat ini belum terdaftar di DTKS, lantaran sebelumnya, tiga tahun lalu, keluarga tersebut merantau di Kalimantan. Kan Bu Sumini ini kan dulu merantau di Kalimantan. Dia pulang ke sini, dari pulang ke sini dia terus masuk ke data kependudukan di Kedong Rehabilitasi Sosial ini. Kemarin setelah kami komunikasi dengan Pak Kades, ternyata Bu Sumini belum masuk ke data DTKS. Karena kondisinya memang seperti ini, ya kami berupaya untuk mengharapkan Pak Kades membuat berita acara dengan BPD untuk dimasukkan ke DTKS. Nanti berita acara itu dikirim ke Dinas Sosial, Dinas Sosial nanti akan mengirim ke Pusdatim Kementerian Sosial. Nanti kalau sudah masuk, otomatis bisa dijamin pelayanan sosialnya baik. Diberitakan sebelumnya, rumah yang dihuni oleh enam anggota keluarga ini sangat jauh dari kata layak. Beralaskan kain terpal dan tanah, sehari-hari Sumini dan keluarganya tinggal dan menjalani aktivitas di sini. Kondisi dinding yang terbuat dari anyaman bambu pun, bahkan hanya sebatas paru saja dan sebagian mengalami rusak. Terima kasih telah menonton!